Masih dari transportasi di mana program OKO Trip telah diluncurkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun rute layanan ini baru akan diuji coba pada Januari 2018. Dan untuk melihat rutenya, produser lapangan CNN Indonesia Rizky Renardi mencoba salah satu rute uji coba OKO Trip di kawasan Jakarta Selatan. Pemprov DKI Jakarta telah meluncurkan program OKO Trip pada 13 Desember lalu. Nantinya warga Jakarta dapat menikmati transportasi umum yang telah terintegrasi menjadi satu. Dimulai dari transportasi bus kecil atau anggota umum, bus sedang atau kopaja dan juga bus besar atau Transjakarta dengan tarif yang lebih murah. Nah, sekarang saya akan menjajal salah satu rute dari OKO Trip di kawasan Jakarta Selatan. Seperti apa perjalanannya? Langsung saja kita mulai. Program OKO Trip akan diuji selama 3 bulan terhitung Januari hingga April 2018. Uji coba akan dilakukan di 4 wilayah kota administrasi DKI Jakarta. Di antaranya kawasan Jelambar Jakarta Barat, Durian Sawit Jakarta Timur, Warakas Jakarta Utara, dan Lebak Bulus Jakarta Selatan. Saya sudah siap mencoba salah satu trayek OKO Trip dari Pondok Labu, Jakarta Selatan menggunakan 3 muda transportasi berbeda sampai di kawasan Kuningan Barat dengan menghitung waktu tempuh dan menggunakan tarif normal. Oke, kita akan mulai perjalanan menggunakan bus kecil atau angkot menuju Lebak Bulus. Tepat pukul 12 lebih 10 menit, saya naik angkot menuju Lebak Bulus. Teh uji coba OKO Trip ini dimulai dari jalan Haji Ipin, Pondok Labu, berjalan menuju kawasan Karang Tengah Raya, Lebak Bulus Raya, hingga kawasan Terminan Lebak Bulus. Kalau selama bisa meringankan ya, kalau kita kan sekarang misalnya kita mau sampai pasar Jumat nih, Pondok Labu pasar Jumat kan udah 5 ribu gitu ya. Kalau ini kan katanya mau lanjut lagi, berarti kan misalnya nggak terlalu memberatkan sih, nggak apa-apa gitu. Jadi murah ya, jadi 5 ribu bisa naik 2-3 ribu. Maksimal 3 jam, kalau macet gimana? Kalau itu risiko ya. Dengan waktu tempuh 25 menit, saya tiba di kawasan Terminan Lebak Bulus. Tarif yang harus saya bayar untuk perjalanan dengan angkotan kota ini sebesar 5 ribu rupiah. Wow, sampai juga saya di Lebak Bulus, saya sudah melewati satu trayek pertama. Ini merupakan trayek uji coba dari OKO Trip yang akan dilaksanakan bulan Februari. Sebenarnya, rutih uji coba ini hanya dilakukan dari Pondok Labu, Haji Ipin, sampai Lebak Bulus. Nah, dari sini saya akan melanjutkan perjalanan menggunakan bus sedang atau kopaja yang dilanjutkan menuju kawasan Mampang, Prapatan. Nanti saya akan lanjutkan lagi untuk menggunakan Transjakarta. Kalau begitu langsung kita jalan ya. Untuk melanjutkan perjalanan menuju kawasan Kuningan, saya harus menggunakan moda transportasi bus sedang yakni Kopaja P20, jurusan Senen, Lebak Bulus. Kopaja ini akan melewati jalan raya Jakarta-Bogor, menyusuri jalan TBC Matupang, hingga akhirnya belok menuju warung Jati Barat. Ya, menurut saya sih ada untungnya juga kita bisa hemat biaya, tapi ruginya itu di waktu kalau kita macet. Ya, gitu kita. Setelah 30 menit menikmati perjalanan menggunakan kopaja, saya tiba di jalan warung Jati Barat. Tarif yang harus saya bayar untuk perjalanan ini sebesar Rp5.000. Setelah menaiki bus sedang atau kopaja tadi dari Lebak Bulus, sekarang saya akan menaiki satu kendaraan terakhir menuju Kuningan Timur atau menggunakan bus besar fasilitas Transjakarta. Langsung saja kita naik ya. Halte Transjakarta SMK 57 ini akan menghubungkan perjalanan terakhir saya menuju kawasan Kuningan. Tarif yang harus saya bayar sebesar Rp3.500 saja untuk menaiki bus Transjakarta. Pemandangan umum khas bus Transjakarta mulai terasa. Padat dan penuh sesak menumpang. Tak lama, saya tiba di Halte Kuningan Timur. Dengan waktu perjalanan sekitar 20 menit, saya sudah bisa menginjakan kaki di gerbang keluar Halte Kuningan Barat. Akhirnya saya telah menyelesaikan perjalanan dari Pondok Labu sampai ke Kuningan Barat. Dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam 30 menit, saya mengeluarkan biaya sebesar Rp13.500. Nantinya dengan program OKO Trip, warga Jakarta hanya mengeluarkan biaya maksimal Rp5.000 saja menggunakan tiga moda transportasi yang berbeda. Namun dengan catatan, waktu tempuh tidak lebih dari 3 jam. Tentunya Pemprov DKI Jakarta berharap dapat menekan biaya transportasi masyarakat Jakarta sehari-hari dan juga mendorong publik untuk lebih sering menggunakan transportasi masal. Rizky Renar di Jakarta.